Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuli Edu tempat kita berbagi ilmu pengetahuan Hari ini akan menampilkan pelajaran kelas 4 Gaya Otot Macam-macam gaya Kita bahas gaya otot Materi kelas 4 Tema 7 Subtema 1 Pengertian Gaya Gaya adalah tarikan atau dorongan Yang terjadi terhadap suatu benda Gaya dapat menimbulkan perubahan posisi Gerak atau perubahan bentuk pada benda Pengukuran gaya dapat dilakukan dengan alat yang disebut dinamometer atau neraca pegas Untuk melakukan gaya diperlukan usaha atau tenaga Semakin besar gaya yang tidak dilakukan Maka semakin besar pula tenaga yang harus dikeluarkan Gaya tidak dapat dilihat tetapi pengaruhnya dapat dirasakan Sifat-sifat gaya Dapat disimpulkan bahwa gaya memiliki beberapa sifat Yaitu 1. Gaya dapat mengubah arah gerak benda 2. Gaya dapat mengubah bentuk benda 3. Gaya dapat mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memendahkannya Macam-macam gaya Berdasarkan penyebabnya Gaya terdiri dari 6 macam Yaitu 1. Gaya otot 2. Gaya gesek 3. Gaya pegas 4. Gaya magnet 5. Gaya gravitasi 6. Gaya listrik Hari ini akan kita bahas gaya otot Gaya otot Gaya otot adalah gaya berupa tarikan atau dorongan Terhadap suatu benda yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh tenaga otot manusia dan bewan Contoh gaya otot 1. Bermain tarik tambang 2. Membuat gerabah 3. Membuat batu bata 4. Sapi menarik pedati 5. Kuda menarik helman 6. Mendorong mobil yang rusak mesinnya Dan lain-lain Manfaat gaya otot dan contoh kegiatannya 1. Untuk memindahkan benda Contoh kegiatannya Sapi menarik pedati Seseorang mengangkat ember yang berisi air Memindahkan kursi dan meja Dan lain-lain 2. Untuk menggerakkan tubuh Contoh kegiatannya Berjalan Berlari Menoleh Menganggur 3. Untuk melatih dan membentuk tubuh Contoh kegiatannya Push up Sit up Put up Dan yang lainnya 4. Untuk melakukan pekerjaan Contoh kegiatannya Memotong buah Menulis Mengetik Mengiris bawang Dan lain-lain 5. Untuk mempertahankan postur tubuh Contoh kegiatannya Berdiri Jongkok Dan duduk 6. Untuk menggerakkan sepeda Contoh kegiatannya Dengan mengayuh pedal sepeda Maka sepeda akan melaju Kecepatan sepeda yang kita tayu Sesuai tenaga yang kita keluarkan Sebenarnya Kegiatan yang kita lakukan sehari-hari Adalah bagian dari gaya otot Seperti melompat Mendorong Menarik Bermain bola basket Bulu tangkis Bermain sepak bola Dan berbagai jenis olahraga lainnya Kesimpulannya Otot sangat berperan penting Bagai kegiatan manusia Sehari-hari Demikian Materi kita hari ini Kita akan jumpa lagi Di materi selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!